selamat menikmati salam ini unboxing mau cerita intinya Yamaha NMaku kan sudah 7 tahun dan mulai aneh setirnya mulai ate atau setangnya mulai aneh mulai agak berat gimana gitu kemungkinan besar ya tanda-tanda komstirnya bermasalah tapi belum sampai keras belum sampai susah setangnya cuma emang rasanya aneh tidak seenak biasanya dan akhirnya saya putuskan untuk beli komstir komstir NMAC original dan uniknya adalah ini pengalaman pertama aku ganti komstir motor Yamaha dan saya baru tahu kalau komstir Yamaha itu bisa beli kit pak d ini apa toh? aku sampai luar beli apanya ini jadi komstir Yamaha NMAC itu bisa beli atas saja maupun bawah saja unik toh harganya kalau beli sepaket gini 200 ribuan ya nih komstirnya terus kalau yang bawah saja itu seratusan ribu lah lebih mahal yang bawah kodenya mas? oke ini yang bawah aku lupa yang mana ya 2dp strip WB015 kemungkinan yang bawah karena berat sedangkan yang atas lebih ringan yaitu 2dp strip WF054 strip 00 oke saya bongkar dulu yang berat ya unik toh beli komstir 1 set seperti itu raceball kit namanya ya raceball kit bola kemudi set ini kemungkinan yang bawah karena berat dapet apa aja ini banyak bro dapet konos dapet oh ini apa-apa bener ada seal ini karetnya untuk melindungi biar gak kena air dan ini dapet oh kayak gini komstirnya bro 5bp f3873 5bp f3873 nih kayak rumahnya gitu loh yang bawahnya terus dapet ini konos atas yang atas dapet 3 piece yang bawah dapet 4 loh mas itu kan 3 OC ini karet ini kotasnya ini kotasnya ini ada bulannya jadi ada 4 4 komponen nih sebenarnya cuma yang ini langsung jadi satu nih yang bagian spoilernya ini untuk yang bawah ini yang atas yang bawah komstirnya pelornya besar-besar kalau yang atas pelornya kecil-kecil beda loh jadi ya itu aja ya unboxing singkat kali ini saya beli komstir kit untuk Yamaha NMaku takut salah ya 015 sama 0 WWF 054 ini ya jangan sampai kebalik intinya kalau NMAC-nya sudah mulai bermasalah bearing-nya ganti aja ya karena kalau di setting-setting takutnya malah komat lagi ya terus biasanya yang rusak cuma yang bawah itu biasanya loh tapi saya kebetulan beli aja satu set atas-bawah ya buat jaga-jaga pas bungar besok wah yang atas ternyata rusak ya sekalian aja ganti oke semoga video ini bermanfaat jika ada pertanyaan video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah terima kasih sudah menyimak dan ya ini video apa ya saya yang gumun lah setelah yang gumun ini apa itu takjub atau agak kaget ternyata beli bearing bearing lagi beli komstir itu bisa kit-kit-kit kayak gini ya wah praktis nih Yamaha nih raceball kit terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di video saatnya salam ini ya komstir mania berarti ya komstir n-mac udah mulai error ya satu kit tamni sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax